selamat menikmati berkelas dunia, dia juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan sekarang sedang aktif sebagai inisiator di Indonesia berkebun kita sambut Rituan Kamil oke selamat siang saya hari ini akan membicarakan satu hal tentang sebuah inisiatif oh sorry sering kali begini mesinnya disana ibu saya pernah cerita hidup di Indonesia itu ada dua hal kamu harus bedakan yang namanya takdir dan nasib dia bilang begitu kalau takdir itu Indonesia banyak gunung berapinya jadi bencana alam itu takdir kita harus siap kalau nasib itu itu bisa dirubah kamu jomblo itu bisa dirubah itu nasib tinggal bisa apa tidak memperjuangkan ganti status kan gitu ya nah saya melihat kota-kota di Indonesia itu juga banyak masalah yang sebenarnya bisa dirubah ada satu prinsip setelah saya banyak jalan-jalan ya ternyata kemajuan sebuah negara kekayaan itu tidak identik dengan kebahagiaan jadi pertanyaan saya maaf salah lagi apakah kamu bahagia sekarang ada ukuran kemajuan itu bukan dari materi tapi dari kebahagiaan jadi orang bisa aja miskin tapi dia happy atau tidak bahagia nah saya mengamati saya bergaul dengan banyak orang-orang kota karena saya sangat concern di perkotaan ternyata rata-rata itu cenderung tidak happy cemberut, marah-marah dahinya menekuk dan seterusnya nah ini terjadi karena kota tempat kita tinggal pun membentuk si kepribadian itu jadi saya coba lakukan sesuatu yang untuk merubah hal seperti ini nah sekarang ada cara baru dalam memperlihatkan sebuah kemajuan kota atau negara bukan lagi GDP bukan lagi pertumbuhan ekonomi tapi indeks kebahagiaan indeks happy jadi sebuah ungkapan kebahagiaan yang tidak terukur tapi sebenarnya bisa diciptakan untuk menjadi terukur alhamdulillahnya ternyata orang Indonesia hasil dari survei dunia masuk kategori orang yang masih happy yang masih bahagia Amerika yang kaya raya itu orang-orangnya disurvey ternyata lebih tidak bahagia dari orang Indonesia jadi bukan soal punya duit tidak punya duit kita bisa happy-happy dengan cara kita yang sendiri cara sederhana jadi tidak usah harus selalu cafe yang mahal untuk ketawa ketiwi dengan teman-teman angkeringan di Jogja lesehan di trotoar minum kopi lima ribuan ngumpul bercanda pulang-pulang sama happy-nya dengan minum kopi yang mahal pertemanan yang sama di cafe yang mahal jadi tidak ada urusan jadi saya punya misi dalam hidup mari kita bikin satu dua hal-hal untuk memperbenyak indeks ini Mel Gibson bagaimana gak kayanya ternyata kan banyak masalah di akhir tuanya digugat cerai istrinya digugat orang karena memukul dan sebagian jadi ternyata masalahnya salah satunya ada di situ yang ingin saya coba selesaikan nah hanya masalahnya kita nasibnya itu begini kita hidup di benua Asia yang penduduknya paling banyak karena ternyata orang Asia hobi bikin anak generasi ayah saya itu anak kesekian dari 21 anak kakek saya dari empat istri generasi sekarang kan makin sedikit tapi poinnya adalah kita bagian dari sebuah peradaban yang jumlah penduduknya akan meledak seperti ini tahun 50-30 persenan orang tinggal di kota tahun 2030 akan 60 persen jadi poinnya adalah kalau kota-kota Indonesia Bandung, Jakarta, Surabaya tidak melakukan hal-hal baru tidak berinovasi menyerahkan semuanya pada pemerintah yang ada itu kita menjadi kota yang sakit kita makin hidup di kota-kota yang semakin lama itu semakin banyak masalahnya ketimbang solusinya karena paradigma nya itu kita selalu menyerahkan semua urusan tempat hidup kita ini ke negara menurut saya negara itu gak terlalu berhasil jadi saya hidup di generasi saya saya ingin anak-anak saya hidup di kota yang banyak inovasinya ini contoh nih ini jumlah proyek di Jakarta saking banyaknya dalam 3 tahun jumlahnya ratusan gak bisa masuk ke layar laptop saya satu garis itu adalah satu proyek jumlahnya makinnya jadi orang Indonesia itu punya duit untuk membangun jadi gak miskin-miskin amat kalau anda ke Jakarta lihat keren dimana-mana gedung tinggi menjulang dimana-mana itu banyak membuktikan secara ekonomi kita mampu membangun seperti ini pencitraannya kan seperti ini padahal dibalik itu anda bisa lihat hasil survei menunjukkan Jakarta itu kualitas hidupnya turun tiap tahun 139 tahun 2004 menurun lagi di 2007 menurun lagi di 2009 jadi duitnya ada tapi kualitas hidup turun jadi ada yang salah gitu anda dikasih duit miliaran tiba-tiba hidupnya sakit-sakitan bajunya jelek terus jadi uangnya itu gak bermanfaat karena uangnya mungkin habiskan untuk judi jadi tidak manfaat seperti itu sehingga ini keseharian kita yang selalu kita ingin lupakan ini saya ambil potret dari jalan tol setengahnya itu gak terurus oleh negara terus saya kan bukan pemerintah saya bukan penguasa saya bukan si konglomerat jadi poinnya apa yang bisa saya lakukan atau kita lakukan mengatasi isu-isu seperti ini ini cuma satu dari puluhan masalah tapi kalau kita sebagai pemuda diam saja menunggu dunia memperbaiki diri sendiri saya kira gak akan pernah sampai sampai mati pun saya tidak bisa memimpikan Jakarta menjadi lebih baik kalau kita sendiri tidak melakukan perubahan nah seperti ini macetnya jadi bukan tidak mungkin kalau anda tidak bergerak tidak bikin ide-ide baru Jakarta itu sudah deadlock pas anda keluar rumah itu sudah macet sudah ngantri atau semua orang berubah karena saking macetnya ke kantor itu naik ojek bukan tidak mungkin misalkan Chris Dayanti telat konser pasti ketemu di perabatan naik ojek karena saking macetnya susul lagi oleh motor lain ternyata Gayus keluar dari penjara juga naik ojek dan seterusnya jadi hal-hal itu karena kita tidak punya solusi ini juga kejadian tapi saya punya mimpi kata Steve Jobs tadi your time is limited don't waste it nah saya punya mimpi mimpi boleh kan ini saya jalan-jalan ke Shanghai kakek-kakek nenek nari di jalan coba bayangkan happy-happy indeksnya happy mereka kaya belum tentu tapi happy di Paris juga sama seperti itu ini kota Boston dulunya jalan tol yang katanya jalan tol adalah simbol kemajuan kota bohong orang Amerika yang menciptakan jalan tol sudah memutuskan jalan tol bukan solusi dibenamkan ke bawah tanah dijadikan taman seperti itu akibatnya apa? kita main-main di jalan tol kalau saya jadi gubernur DKI saya turunkan semua jalan tol dari Cawang sampai Grogol saya jadikan taman futsal misalkan begitu hasilnya kaya begini ini dulunya mobil-mobil lewat di atasnya dulunya polusi sekarang tempat main anak kecil air mancur tengah jalan jadi intinya apa? masalah baru jaman baru solusi baru gitu oleh kita ini dimana? di Seoul dulunya jalan tol dibuang jalan tolnya dikembalikan jadi sungai sungainya diperbaiki jadi tempat paling romantis di Seoul kalau anda ke Seoul yang hobi tadi Korea film-film Korea mampir foto-foto di sana menyenangkan sekali lihat kakek-kakek jadian lagi sama pacar lamanya gitu ya geng alay lagi twitteran dan seterusnya anak hilang anak siapa juga gak tahu tapi semua punya tempat bagi saya definisi kota yang baik itu jika kita mau keluar rumah dengan suka rela kalau kita banyak takutnya takut keserempet takut gelap takut kecopetan takut naik angkot itu ada yang salah dengan cara kita hidup something wrong ya ini impian saya doakan 3 bulan lagi Bandung akan menjadi kota pertama yang punya bike share seperti ini saya sudah ada 250 sepeda di gudang sudah diwarnai biru versi sesuai kotanya dan itu datang uangnya dari sponsor tidak satu pun dari pemerintah atau dari individu ini membuktikan bahwa ide baik dikawinkan dengan orang yang mau bersinergi jadi sesuatu perubahan oke ini dulunya jalan kereta gak dipakai lagi sekarang jadi taman ya orang itu yang stress tadi yang tidak happy menurut psikolog kan sederhana aja peluk pohon ya pacar peluk pohon karena saat kita memeluk alam itu ada unsur kimiawi seperti film avatar yang membuat derajat stress itu menurun makanya kalau punya kantor di jakarta yang terlalu steril bawa pot pohon eh pot bunga kalau lagi stress sambil updatean twitter pegang daun gitu itu menyeimbangkan antara panik hashtag dengan apa derajat stress ya ini juga di new york ya butuh hanya ide aja kalau ada sekeliling punya ada lahan-lahan nganggur keluarkan idenya kita berkolaborasi jadi sesuatu ini urban farming di atas raya kereta jadi tempat nongkrong twitteran wifi bayangkan ya itu sangat mungkin ini mall memindahkan taman menteng ke atas plaza senayan kira-kira mall itu seperti itu ini di Osaka di Nambapak jadi menciptakan kehijauan ruang yang happy itu inovasinya banyak tinggal mau apa tidak gitu nah posisi saya sebagai orang biasa di masyarakat adalah memprovokasi tadi provoke nah susah ngomongnya itulah ya jadi saya jadi provokator intinya begitu oke hanya kebetulan secara profesi saya arsitek di sisi lain saya sangat peduli kota karena buat warisan anak cucu saya ya ini juga siapa yang bilang tidak bisa bercocok tanam di dinding itu mungkin nah sekarang saya mengajak dalam kampanye Indonesia berkebun itu yuk hijaukan kota-kota Indonesia lahan-lahan kosong dinding-dinding nganggur atap-atap beton untuk jadi hijau dengan hijau saja oksigen itu berlimpah apalagi kalau hijaunya bisa dipanen gitu sudah oksigennya berlimpah duitnya dapat juga oke jadi saya bikin namanya Indonesia berkebun istilahnya urban farming karena fokusnya di kota itu ya kota banyak masalah saya pilih satu gitu ya yang lihat lahannya banyak yang anggur seperti ini sampai amat kalau tidak ada yang melakukan sesuatu ya kayak begitu terus jadi tanah saja tapi bayangkan kalau tiba-tiba terkonversi minggu depannya jadi kebun kangkung gitu ya kebun jagung kebun kitalah pohon oksigen dapat hijaunya dapat enak buat dilihat mata eh tiap tiga minggu sekali kita dapat income karena bisa dipanen karena urban stress tadi saya yakin sebagian dari kita masuk ke golongan ini yang tiap hari nanyain kapan saya naik gaji gitu ya atau kerjaannya menumpuk seperti ini yang kedua saya yakin yang punya anak ya bingung motorik anak yang gak mau diem itu disalurkannya kemana pasti main game lagi kan terus ada anak-anak ABG sekarang kan kalau yang gamenya interaktif loncat-loncat nari gitu tersalurkannya tuh hal-hal begitu mending nyebutin kangkung nyebutin ketelah pohon gitu kan sambil joget di time zone-nya sama gitu ya sembedanya itu di kebun ini masalah berikutnya ada masalah pangan juga kita itu pengimpor dari Thailand beras ya dari Vietnam bikin malu gak kita ngimpor dari negara-negara yang ukurannya lebih kecil dari Indonesia Indonesia jadi jadi bukan tidak mungkin orang kota yang pengkonsumsi ini bisa jadi produsen memproduksi mungkin tidak semua tapi bisa gitu kira-kira seperti itu nah ada wacana bahwa Thailand dan Vietnam itu 15 tahun mendatang sudah kehabisan pangan untuk dikonsumsi oleh rakyatnya sendiri jadi kalau kita pengimpor aja gak mau ngekspor ke kita kita dapat makanan dari mana nah sekarang rubah budaya kita orang kota yang biasa hanya mengkonsumsi juga bisa metik tomatnya di garasi metik cabainya di atas atap gitu ya manen padinya di lahan sebelah dan seterusnya itu sangat mungkin sehingga prinsip saya ini yang saya provokasikan ke teman-teman your city your responsibility my city my responsibility paradigma sekarang my city the government responsibility my country government begitu terus jadi benar kata Panji lo kemana saya 10 tahun lagi menua akan tergantikan minimal IDID ini mengalir dilanjutkan oleh mereka-mereka yang semangat terhadap hal-hal baru tapi saya punya metodologi ini metodologi saya biasakan mulai dari masalah jangan yuk selamatkan Indonesia terus selamatkan Indonesia karena dia cuma semangatnya doang gak bisa metodologinya nah pilih satu masalah oh masalahnya lalu lintas saya bikin baik rental oh masalahnya lahan hijau anak kecil gak punya tempat main krisis pangan solusinya udun farming jadi masalah dulu kedua bikin komunitasnya kalau gak pakai komunitas ide itu kakinya pendek gak banyak sedikit dengan komunitas sekarang dari saya hanya Jakarta-Bandung dalam 2 bulan sekarang dalam 8 bulan sudah 16 kota bikin urban farming atau berkebun itu belum ada tanda itu ya oh 3 menit lagi wah gawat katanya tadi 10 menit dilihatin dulu katanya oke membentuk komunitas teknologi kemudian harapannya dia jadi solusi jadi culture ini logo-logo di kota-kota lain sudah 16 kota terakhir kemarin saya ke Bali launching Bali berkebun tujuannya menghijaukan lahan tadi kemudian bisa dipanen menghasilkan ekonomi kemudian jadi edukasi buat anak-anak seperti ini seru banget anak-anak suka kemudian tiap kebun punya wali kebun yang ngurus kebun kalau ada 20 kebun di kota di lahan nganggur ada 20 wali kebun ada yang merawat komunitas lokal ada komunitasnya kalau Anda tinggal di Dago cari kebun yang di Dago Anda tinggal di Kemayoran cari kebun yang di Kemayoran dan seterusnya kemudian inilah hasilnya di Bandung anak-anak TK SD gabung dia punya kebun sendiri untuk melakukan hal-hal seperti ini dan mereka senang karena anak kecil ketemu kotor itu seru awalnya anak kota so tahu nanam ketila pohon akarnya di atas itu di bawah jadi setelah 3 minggu tidak jadi karena yang harusnya di atas taruh di bawah dia bawah taruh di atas jadi contoh bahwa kita tetap harus belajar karena kita orang kota yang so tahu tapi gitu respon itu begitu positif ada kalau google ada puluhan apresiasi dari media bagaimana hal-hal seperti ini dilakukan basisnya komunitas jangan pernah merubah dunia sendirian sudah gak jaman berubah dunia barengan anda jangan so pintar saya dunia asitektur saya gak ngerti kebun hire dan ngobrol sama orang-orang yang ngerti tentang ekologinya dan ini happy-happy di Jakarta satu baris dibikin desainnya ya biar gak kayak kuburan kasih nama A, B, C, D, E Ambon, Bandung, Cirebon jadi anak-anak sambil berkebun dia belajar sesuatu ini anak dan ayahnya ini yang jadian jadi bulan Maret saya jadi saksi pernikahan dari anggota komunitas yang jadian di kebun coba saya bilang kenapa ini panennya lama ternyata sambil ngeceng ngeceng jadian tunangan Maret menikah dan saya dikasih kehormatan jadi saksi jadi agak terharu sedikit waktu panen ini seru ini foto yang saya ambil jadi happy coba bayangkan ini kota yang ingin saya wariskan ke anak-anak saya oke ini hasil di Bandung serunya kalau panen gabung dengan komunitas Koki Bandung gabung dengan akustikan jadi bertaninya itu dibikin happy bukan pentani serius gitu ya karena ada yang pakai boots belang-belang macan ada gitu ya yang gak ada sih pakai linjeri berkebun itu belum ada Alhamdulillah ternyata kita diamati google gitu kita dapat google hero web hero 2011 Indonesia green award juga ada videonya mungkin sebentar satu terakhir ini iklan kita tuh agak surprise ya kita setelah diberi kehormatan itu diiklankan oleh google gitu ini yang versi bahasa inggrisnya karena google melihat bahwa kita menggunakan internet dengan cara baru orang menggunakan internet untuk cari informasi orang menggunakan internet buat entertainment orang pakai internet buat mengkoneksi sosial tapi dia bilang di Indonesia orang pakai internet untuk mengakselerasi ide-ide perubahan nah kalau banyak komunitas melakukan banyak hal untuk banyak masalah dengan teknologi internet ini insyaallah Indonesia bisa lebih optimis kira-kira begitu ya Alhamdulillah ya oke slide terakhir kalau boleh slide terakhir next terus ini lewat aja nah ini impiannya jadi mewariskan kota ke anak-anak mudah-mudahan anak-anak kita suka dengan warisan kota kita yang lebih baik next terakhir makasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati